Sorotan berikutnya saudara, ledakan sisa bahan peledak terjadi di Markas Primopolda, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa akibat ledakan ini, namun kendaraan tim penjilak bom rusak. Inilah video amatir pasca peristiwa meledaknya sisa temuan bahan peledak di Markas Primopolda, Jawa Timur. Sisa bahan peledak saat disimpan di detasmen Gegana, Primopolda, Jawa Timur. PPI, Bolo PPI, panggungnya Primopolda, ada ledakan, jadi ini sekitar bomnya meledak. Ledakan di Markas Primopolda, Jawa Timur menimbulkan kerusakan di lokasi kejadian. Salah satunya masih yang berada dekat dengan sumber ledakan. Puing-puing pasca ledakan berserakan. Beberapa bangunan lain juga tampak rusak, terdampak ledakan. Sebuah mobil yang berada di subden Jibom Gegana juga tampak rusak parah. Setelah usai ledakan, situasi di Markas Primop dijaga ketat polisi. Akses jalan di depan Markas Primop sempat ditutup total, namun sekitar pukul 12 siang tadi, jalan kembali dibuka normal. Timi nafis Primopolda, Jawa Timur tiba di lokasi ledakan di Markas Primopolda, Jawa Timur. Sejumlah anggota timi nafis langsung memasuki kantor Gegana untuk melakukan olah TKP. Sementara di lokasi kejadian masih dijaga ketat oleh polisi dan telah dipasang garis polisi. Saudara Kapolda, Jawa Timur, Irjan Imam Sugianto mengaku saat ini ditasemen Gegana Primopolda, Jawa Timur belum memiliki gudang standar untuk menyimpan bahan peledak. Sehingga bahan peledak disimpan di sebelah kantor ditasemen Gegana dan meledak pada Senin pagi. Di kantor-kantor subden Jibom Detasemen Gegana Satu Bimobda, Jawa Timur, itu terjadi ledakan. Diduga ledakan ini berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan. Jadi kebetulan di Jibom Gegana Polda, Jawa Timur ini kita belum memiliki gudang yang standar. Jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya dan Gegana.